selamat menikmati 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 antar para konsumen di pasar tidak terpaut terjauhan satu dengan lainnya yang kedua, peran pasar dalam efisiensi produk kontrol dan pembatasan faktor-faktor berkursi dalam pertanian nilai islam dilakukan dengan memanfaatkan setelah latihan harga di pasar yang ketiga, peran pasar dalam distribusi pendapatan hukum permintaan dan penawaran sangat berperan dalam penentukan pendapatan hal ini karena pendapatan di pasar dipresentasikan oleh harga atau price yang berlaku sebagai alat atas penggunaan jasa ataupun aneka ragam produk konsep distribusi kemudian memanfaatkan jaman harga untuk menentukan lebaran maupun jasa yang ditawarkan di pasar dan demikian setelah pendapatan yang diterima berlaku sebagai intensif dari kepemilikan faktor-faktor produksi untuk lebih jelasnya, peran harga dari faktor produksi dapat dipresentasikan dalam poin berikut, yang pertama perangkasa dalam menentukan hukum upah perintuan upah diatur menurut kaedah-kaedah khusus yang ditentukan pada tahap sebelum dilakukan penawaran real atas kerja profesional tersebut di pasar yang kedua perangkasa dalam menentukan keuntungan produktivitas modal dalam menghasilkan peningkat pengambilan tidak ditentukan secara pati dalam nilai presentase tertentu akan tetap dipindukan dari presentase nilai keuntungan yang didapat dari produktivitas modal tersebut atau bagi hasil yang ketiga perangkasa dalam menentukan peningkat pengambilan dalam mekanisme pasar islam tingkat pengambilan akan selalu berbanding terbaik dengan ongkos yang diperlukan untuk pengelolaan lahan baik, materi untuk yang selanjutnya adalah terkait dengan modal sebagai faktor endogen dalam persaingan di pasar nah disini, agar pasar dapat berperan secara normal atau alami islam itu memberikan aturan moral yang berbasis hukum syariah untuk melindungi setiap kepentingan pelaku pasar nah disini terbagi maksud saya ada dua aturan yang pertama adalah spiritualisme transaksi perdagangan nah disini islam menganggap bahwa setiap materi adalah milik Allah sehingga islam mengatur kapan seorang muslim dapat bertransaksi misalnya misalnya meninggalkan kegiatan jual beli pada saat memasuki waktu sholat jumat nah ini tidak diperbolehkan ketika telah masuk ke sholat jumat dan masih ada kegiatan jual beli itu tidak diperbolehkan di dalam islam kemudian islam juga mengatur mekanisme transaksi bagaimana akadnya kemudian syarat dan ketentuannya seperti itu kemudian islam juga mengatur komoditas atau barang apa saja sih yang boleh diperjual belikan disini dijelaskan ya bahwasannya barang yang tidak diperbolehkan itu tentunya yang mengandung unsur haram kemudian juga yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain seperti itu nah islam juga mengatur harmonisasi antara perdagangan dengan kewajiban ibadah seperti misalnya tadi ya meninggalkan transaksi jual beli ketika sudah memasuki waktu sholat jumat nah ini merupakan suatu bentuk harmonisasi antara perdagangan dengan kewajiban ibadah artinya ketika seseorang melakukan kegiatan transaksi atau seseorang itu berbisnis tidak kemudian dia meninggalkan kegiatan ibadah seperti itu nah kemudian juga konsep kesepakatan antara penjual dan pembeli nah disini jelas ya bahwasannya keridoan antara penjual dan pembeli ini merupakan unsur yang mutlak yang wajib harus dipenuhi karena ini nantinya akan mempengaruhi kehalalan dan keharaman barang yang diperjual belikan nah juga barang yang dapat diperjual belikan selama tidak berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain atau harmfulness atau impurity dan impurity maaf baik untuk yang selanjutnya yaitu aspek hukum dalam mekanisme transaksi perdagangan nah ini untuk yang termasuk menyebabkan harta haram adalah adanya ketidakridoan antara salah satu atau kedua belah pihak nah prinsipnya dalam setiap transaksi apa-apa yang dilarang adalah mengandung keharaman jelas ya bahwasannya Islam sudah mengatur bagaimana ketentuannya dan apa-apa yang tidak diperbolehkan tentunya itu harus ditinggalkan karena jika tetap dilakukan maka akan menimbulkan dosa bagi yang melakukannya nah contoh larangan jual beli itu adalah jual beli semu atau goror nah ini adalah jual beli yang belum pasti contohnya jual beli buah yang dia itu masih ada di pohonnya atau belum matang seperti itu kemudian perlu dicatat bahwa segala niat baik itu tidak menjadikan yang haram menjadi halal contohnya saja jual beli narkoba miras dan lain-lain nah disini tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan mendesak atau arjen misalnya untuk kebutuhan berobat dan lain sebagainya itu tidak diperbolehkan tetapi kita tidak boleh berlebihan seperti itu nah para ulama juga menyimpulkan konsep fikiyah yang menegaskan pelarangan bagi para pelaku pasar untuk mempraktikan sejumlah transaksi berikut nah wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sungguh Allah maha penyayang kepadamu untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 selamat menikmati 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 untuk umum individu tidak dimaksudkan untuk melayani komunitas pasar melainkan komunitas itulah yang harus melayani individu tersebut dengan demikian tidak ada satu komunitas atau bangsa yang bertanggung jawab secara individual di depan Allah SWT hal ini membawa pengertian kepada kebebasan dan tanggung jawab setiap individu, setiap pelaku dalam pasar kejelasan dari sistem pengawasan internal ini digambarkan oleh para ahli Perancis sejak tahun 1946 bahwa kita sudah bereksperimen dengan hampir semua sistem ekonomi yang pernah dikenal manusia kita bereksperimen dengan kapitalis tapi kemudian gagal poros kegagalannya itu berangkat dari ketidakseimbangan dan pengawasan yang kami menemukan hal yang cukup mengesankan dalam Islam dimana sistem pengawasannya tidak dilakukan oleh orang manapun atau diinstitusi oleh institusi apapun pengawasan yang berlaku adalah pengawasan yang lahir dari hubungan manusia dengan Tuhannya kemudian hal ini menstimulasi kemunculan dimensi etika religius mungkin inilah kekuatan potensial yang dimiliki oleh Islam Atiyah As-Sayed Fayyad 1997 selanjutnya yaitu pengawasan pasar secara eksternal pengawasan pasar secara eksternal ini pada saat dimana keimanan dan ketakwaan tidak bisa lagi dijadikan jaminan maka dimana aspek-aspek religi ini tidak lagi bergairah maka pelaku pasar mengarahkan aktivitas ekonominya kepada cara-cara yang negatif seperti kecurangan tipu daya permainan harga manipulasi timbangan dan lain sebagainya maka dari itu pada kondisi ini ajaran Islam menolerir untuk memukul tangan mereka dengan dengan melarangnya dari perbuatan yang rusak atau merusak oleh sebab itu ajaran Islam mengenalkan sistem hisbah yang berlaku sebagai institusi pengawas pasar seseorang pengawas atau mustasib dengan kekuatan materinya berlaku sebagai pihak yang mempunyai otoritas untuk menghukum para pelaku pasar yang berlaku negatif atau curang seperti itu kemudian secara umum para vukaha para pengawas pasar berfungsi sebagai berikut yang pertama yaitu mengorganisasi pasar agar dapat memfungsikan diri sebagai solusi permasalahan ekonomi umat melalui mekanisme sistem kompetisi terbuka dan sempurna sesuai dengan aturan main syariah Islamnya kemudian yang kedua yaitu menjamin instrumen harga barang dan jasa ditentukan sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan pada kondisi ini tidak ideal atau darurat otoritas wilayah hisbah dapat melakukan intervensi nah kemudian yang ketiga pengawasan produk-produk barang maupun jasa yang masuk di pasar perangkat instrumen yang dikembangkan untuk transaksinya untuk yang keempat yaitu mengupayakan agar informasi di pasar dapat terdistribusi secara baik kepada para penjual maupun pembeli terutama jika informasi tersebut mempunyai peran ataupun dampak yang besar kepada harga barang maupun jasa yang berlaku di pasar otoritas hisbah ini dapat pula dilakukan atau melakukan inspeksi pemerintah akan pemerintah maksudnya pemeriksaan alat timbangan yang digunakan oleh para pelaku pasar kemudian menjamin tidak adanya praktik-praktik monopolistik para pelaku pasar baik yang berkaitan dengan produk faktor produksi maupun permainan harga kemudian selanjutnya yaitu mengupayakan agar praktik-praktik mediator maupun pencalonan tidak berlaku di pasar kecuali keberadaan mediator tersebut bisa menjamin keberlangsungan kesehatan dan efisiensi mekanisme pasar kemudian yang terakhir yaitu mengupayakan perilaku moral islami yang berkaitan dengan sistem transaksi perdagangan maupun yang lainnya hal ini berlaku di pasar seperti kejujuran dalam bertransaksi amanah toleransi dan lain sebagainya mekanisme pasar dalam perspektif sejarah islam dalam hadis yang diriwayatkan oleh tirmisi yang berisi Allah adalah zat yang menentukan dan mengatur harga penahan pencurah serta penentu rezeki aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku dimana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezoliman dalam hal darah dan harta hadis tersebut dikategorikan sebagai hadis sahih kita dapat menarik kesimpulan bahwa kebijakan membiarkan mekanisme pasar berjalan dengan sendirinya tentu dengan bimbingan Allah sudah menjadi kebijakan Rasulullah di masa itu padahal Adam Smith seorang yang dianggap sebagai bapak ekonomi modern baru mengemukakan hal itu sekitar pada tahun 1776 teori yang kemudian dikenal dengan kebijakan Laises Faire berasal dari bahasa Prancis yang bermakna biarkan kami bebas ini pada intinya adalah satu kebijakan yang sifatnya memberikan kebebasan yang maksimal kepada para pelaku dalam perekonomian untuk melakukan kegiatan yang disukainya dan meminimalkan campur tangan pemerintah dalam perekonomian sistem ini dikenal dengan sebutan sistem mekanisme pasar bebas titik tolak dari teori teori ini adalah anggapan bahwa setiap pelaku dalam perekonomian bertindak secara rasional dan ekonomis teori ini mendasar pada dua asumsi yang pertama setiap pelaku ekonomi mengetahui setiap kejadian di pasar dari waktu ke waktu dan yang kedua mereka mempunyai mobilitas tinggi sehingga dengan mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di pasar apabila dua asumsi ini terpenuhi maka penjual pembeli produsen dan pelaku kegiatan ekonomi lainnya akan memperoleh hasil yang optimal dari usaha mereka perekonomian akan mencapai tingkat efisiensi yang tinggi dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal apabila setiap anggota masyarakat diberi kebebasan untuk berusaha berdasarkan kehendak mereka masing-masing teori ini mulai diragukan pada ketika perang dunia satu berakhir ketika itu negara-negara Eropa menghadapi masalah politik sosial ekonomi yang rumit sehingga perekonomian pun menjadi tidak stabil sejak itu berkembanglah teori ekonomi yang lebih mencerminkan keadaan masyarakat yang sebenarnya yang dipelopori oleh Keynes melalui buku The General Theory of Employment Interest and Money adalah menarik untuk melihat bagaimana penerapan mekanisme di masa Rasulullah yang kemudian dilanjutkan di masa Hulafaur Rasidin selanjutnya peninjauan akan diteruskan hingga keholifahan di masa Umayyah Abasyah I hingga Abasyah II yang pertama masa Rasulullah Nabi menghendaki terjadinya persaingan pasar yang adil di Madinah untuk itu beliau menerapkan sejumlah aturan agar keadilan itu bisa berlangsung diantaranya yang pertama melarang talaki rukban yakni menyongsong halifah di luar kota dengan demikian pedagang tadi mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan halifah yang baru datang dari luar kota terhadap situasi pasar yang kedua mengurangi timbangan dilarang karena itu berarti barang yang dijual dengan harga sama tetapi jumlahnya lebih sedikit yang ketiga menyembunyikan cacat barang dilarang karena itu berarti penjual mendapatkan harga yang baik dari barang yang buruk yang keempat dan sejumlah harangan lain agar terciptanya persaingan yang adil di pasar dalam ekonomi konvensional monopoli dilarang kecuali untuk komoditas tertentu sedangkan Islam sesungguhnya tidak melarang monopoli namun sesungguhnya juga tidak memberi peluang terciptanya kondisi itu yang dilarang oleh Islam dan jelas terkandung dalam sejumlah hadis adalah menibun barang yakni mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang agar mendapatkan harga yang lebih tinggi Rasulullah adalah kepala negara pertama di abad ke-7 Masehi yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara yakni semua hasil pendapatan negara dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara hasil pengumpulan itu menjadi milik negara dan bukan menjadi milik individu yang kedua masa hulafaw rasidin kebijakan ekonomi di masa hulafaw rasidin ini secara prinsipnya sesungguhnya meneruskan kebijakan yang dilaksanakan di masa Rasulullah namun pada masa ini kebijakan yang telah dilaksanakan di masa Rasulullah itu disempurnakan sebagai bagian dari proses kemajuan dan mengantisipasi keadaan yang pertama pada masa Abu Bakar pada masa Abu Bakar tidak ada hal yang terlalu menonjol kecuali sikap Abu Bakar yang sangat tegas terhadap satu kaum yang tidak bersedia membayar zakat sebenarnya kebijakan ini tidak ada hubungannya dengan mekanisme pasar yang kedua masa Umar bin Hotop pernah terjadi kenaikan harga gandum di pasar Madinah ini terjadi karena pasokan melemah bisa jadi karena gagal panen di sejumlah wilayah memasok gandum untuk mengembalikan harga pada keesimbangan normal Umar bin Hotop ini mengimpor gandum dari Mesir dan memasoknya ke pasar intervensi pasokan ini diikuti dengan aktifnya lembaga hisba yang sudah dibentuk ketika itu untuk mengawasi pihak-pihak yang bermain di pasar agar pihak-pihak tersebut tidak berlaku curang intervensi sisi pemirintahan pun dilakukan dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan sikap boros dalam berbelanja Umar bisa melakukan langkah antisipasi yang cepat dan tepat karena beliau selalu berusaha mendapatkan informasi harga termasuk harga-harga barang yang sulit dijangkau pada masa itu pada masa Usman bin Afan pada awalnya beliau mengikuti kebijakan Umar namun lambat laun ketika menghadapi sejumlah hadangan beliau mulai menyimpang dari garis kebijakan Umar penyimpangan itu membawa pengaruh yang kurang baik pada dirinya sendiri dan Islam pada umumnya berbeda dengan Umar yang gigih memperoleh harga pasar langsung ke pasar Usman ini memantau situasi pasar melalui diskusi dengan sejumlah sahabatnya di masjid yang terakhir pada masa Ali bin Abi Talib tidak ada kisah khusus yang terkait dengan mekanisme pasar tampaknya Ali bin Abi Talib ini melanjutkan kebijakan yang telah ditempu pendahulu-pendahulunya yaitu Abu Bakar Umar bin Hotop Usman bin Afan ketiga masa Umayah tidak ada informasi yang memadai mengenai apa yang terjadi saat itu secara spesifik namun yang jelas ketika itu perdagangan telah berkembang pesat dan bukan segedar pasar tradisional dengan cakupan wilayah dan komoditas yang terbatas ini tampaknya merupakan indikasi yang cukup kuat bahwa mekanisme pasar bebas telah diterapkan kala itu sebagai kelanjutan kebijaksanaan yang telah diterapkan Rasulullah dan Hulafau Rashidin pemikiran yang agak dekat barangkali bisa diwakili oleh Abu Yusuf seorang fukaha yang sesungguhnya lahir di masa Umayyah namun mulai berkarya dengan kualitas yang diakui di masa Abasyah Abu Yusuf mengatakan tidak ada batasan tertentu tentang mahal dan murah yang dapat dipastikan hal tersebut ada yang mengaturnya prinsipnya tidak bisa diketahui murah bukan karena melimpahnya makanan demikian juga mahal bukan karena kelangkaan makanan murah dan mahal merupakan ketentuan Allah kadang-kadang makanan berlimpah tetap mahal ataupun makanan langkah tetap murah kelihatannya Abu Yusuf ingin mengatakan bahwa kenyataannya harga itu tidak bergantung pada kekuatan penawaran tetapi juga permintaan karena itu peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan dalam produksi secara tegas beliau mengatakan ada beberapa variable lain yang mempengaruhi namun sayangnya tidak dijelaskan secara rinci variable apa saja itu boleh jadi ucapan Abu Yusuf ini diterima sebagai ungkapan hasil pengamatannya saat itu yakni kejadian yang bersamaan antara harga yang tinggi dan melimpahnya barang atau harga yang rendah di tengah kelangkaan keempat dinasti abasyah 1 disamping Abu Yusuf yang kehadirannya secara fisik dan intelektual berada di posisi transisi antara Umayyah ke abasyah Al-Ghazali lebih jelas posisinya mewakili pemikiran dinasti abasyah 1 memang sesungguhnya terlalu gegabah untuk menempatkan hanya seorang Al-Ghazali yang mewakili pemikiran dinasti ini namun harus diakui tidak ada informasi yang memadai memang ada Abu Ubaid Mawardi maupun Abu Bakar Tal Al-Tartusi namun mereka lebih banyak bicara tentang keuangan publik ketimbang persoalan mekanisme pasar Al-Ghazali saat itu sudah berpikiran bahwa timbulnya harga adalah dari kekuatan permintaan dan penawaran bagi Al-Ghazali pasar merupakan bagian dari keteraturan alami beliau menjelaskan evolusi terciptanya pasar secara rinci dan pentingnya peran pemerintah menjamin keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi dalam bukunya Ihya Ulu Mudin Al-Ghazali memang tidak bicara kurva permintaan dan penawaran dalam terminologi modern namun beliau menjelaskan dengan kalimat yang cukup jelas untuk menjelaskan bahwa kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas beliau mengatakan jika petani tidak mendapatkan pembeli untuk barangnya ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah sedangkan untuk kurva permintaan yang bergerak dari kiri ke atas ke kanan bawah Al-Ghazali menyebutnya sebagai harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan Al-Ghazali rupanya telah paham konsep elastisitas permintaan beliau bilang mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan dan akhirnya meningkatkan keuntungan pula beliau juga sudah mengidentifikasikan bahwa bahan pokok adalah komoditas yang tidak elastis karena makanan adalah kebutuhan pokok perdagangannya harus sedikit mungkin didorong oleh motif keuntungan keuntungan sebaiknya diambil dari komoditas yang bukan keuntungan pokok yang kelima dinasti abasyah 2 untuk dinasti ini ada pemikiran 3 fukaha yakni Ibnu Taimiyah Ibnu Al-Qoyim dan Ibnu Haldun yang pertama Ibnu Taimiyah Ibnu Taimiyah dengan yakin mengatakan bahwa harga memang dibentuk oleh kekuatan penawaran dan permintaan maka dengan tegas beliau membantah ketika masyarakat di zamannya menganggap kenaikan harga adalah hasil dari kejahatan atau tindak ketidakadilan dari penjual bisa jadi kenaikan harga adalah karena penawaran yang turun akibat ineviansi produksi penurunan impor atau juga tekanan pasar jika penawaran turun sedangkan permintaan meningkat maka harga akan naik begitu kelas sebaliknya besar kecilnya perubahan harga sangat tergantung pada kekuatan tarik-menarik antara penawaran dan permintaan bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan maka kenaikan harga merupakan kehendak Allah Ibnu Taimiyah menentang peraturan yang berlebihan ketika kekuatan pasar secara bebas sedang bekerja untuk menentukan harga yang pas beliau juga merekomendasikan bila penjual melakukan penimbunan dengan maksud untuk menjual dengan harga yang lebih tinggi ketimbang harga normal padahal orang-orang membutuhkan barang itu maka penjual diharuskan menjualnya dengan harga ekwivalen nah pada intinya Ibnu Holdun ini berpemikiran bahwa pemerintah itu wajib intervensi ketika terjadi kenaikan harga semua selanjutnya Ibnu Al-Koyim Ibnu Al-Koyim berpendapat bahwa pemilikan pribadi dan kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi memang harus diakui namun tetap dalam koridor keislaman penentuan harga juga harus diserahkan kepada kekuatan pasar ketidaksempurnaan pasar dan berbagai distorsi lainnya diserahkan saja pada kekuatan pasar untuk mengoreksinya sepanjang tidak mempengaruhi kesejahteraan rakyat ketika kesejahteraan rakyat mulai terganggu beliau menyarankan intervensi pemerintah harus dilakukan yang ketiga yaitu Ibnu Holdun Ibnu Holdun memiliki pendapat membedakan komoditas sebagai barang kebutuhan pokok dan barang mewah untuk barang kebutuhan pokok semakin meningkat populasi maka barang kebutuhan pokok akan diprioritaskan pengadaannya sehingga harganya pun turun sedangkan barang mewah berkembang sejalan dengan perkembangan gaya hidup masyarakat populasi yang meningkat akan mengubah gaya hidup sehingga harga barang mewah meningkat beliau juga menjelaskan bahwa keuntungan yang kecil akan membuat perdagangan lesu karena penjual tidak bergairah sebaliknya bila harga bila harga tinggi pasar juga menjadi lesu karena pembeli tidak semangat ada perbedaan yang cukup mendasar antara Ibnu Holdun dan Ibnu Taimiyah Ibnu Holdun ini lebih banyak mengamati suatu fenomena tanpa memberikan solusi atau mengajukan konsep tentang kontrol harga sedangkan Ibnu Taimiyah tidak sekedar mengamati tetapi beliau juga lebih fokus pada kebijakan untuk menyikapi fenomena yang terjadi selanjutnya yaitu dimana intervensi pemerintah dilakukan ini memahami sejarah Islam sejak masa Rasulullah hingga dinasti Abasyah yang kedua banyak hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran khususnya terkait dengan perlu tidaknya intervensi pemerintah dalam dunia perdagangan hal ini terdapat persaingan pasar yang diikuti dengan regulasi yang memang penting namun ternyata belum memadai sebagian besar ulama Islam menekankan perlunya peran nilai-nilai moral bagi semua pelaku bisnis di dalam pasar hal ini guna untuk meraih kebersihan jiwa dan kejujuran di dalam pasar karena tidak seluruh individu sadar dengan tugasnya diantaranya mereka yang sadar pun tidak akan semua mau melaksanakannya kemudian mekanisme mekanisme pasar regulasi dan moral harus ada dalam satu kesatuan atau sepemikiran dengan hanya moral dan harga saja belum mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang diinginkan oleh masyarakat maka dari itu peran efektif dari negara sebagai mitra katalisator dan fasilitator yang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan misi Islam beberapa hadis juga menekankan perlunya peran-peran tersebut salah satunya yaitu bahwa barang siapa telah menciptakan amanah dari masyarakat tidak dapat menjalankannya dengan keikhlasan maka dia tidak akan pernah mencium harumnya surga hadis riwayat bukhari kemudian dalam hadis lain juga beliau bersabda bahwa Allah lebih mengendalikan melalui penguasa daripada apa yang ia kendalikan melalui Al-Quran dari Al-Quran hanya dan Al-Quran hanya menyediakan norma-norma yang memerintahkan kaum muslimin untuk menjalankan norma-norma tersebut dan harapan kaum muslimin mentaatinya namun beberapa dari mereka terkadang menyeleweng tidak mematuhi tidak mematuhi peraturan tersebut pada pentingnya peranan negara telah dicerminkan oleh tulisan-tulisan para ulama terkemuka dalam sejarah salah satunya yaitu Al-Mawardi yang telah menyatakan bahwa keberadaan sebuah pemerintah pemerintahan yang efektif sangat diperlukan untuk mencegah kezaliman dan pelanggaran sedangkan dari Ibnu Taimiyah itu sendiri menekankan Islam dan negara mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain satu pihak tidak dapat menjalankan perannya dengan baik tanpa dukungan pihak lain proses implementasi syariah ini tidak akan mungkin ada tanpa adanya negara yang memainkan peranan pentingnya itu dan negara mungkin akan terpuruk dalam memainkan yang tidak adil dan tirani tanpa pengaruh syariah demikian pula bakir al-sadar sebagaimana dikutip dalam M. Umair Capra mengatakan bahwa intervensi ini intervensi pemerintah dalam ruang lingkup kehidupan ekonomi adalah sangat penting dalam menjamin keselarasan dan norma-norma Islam kemudian seluruh usaha negara untuk menjamin kesejahteraan keadilan dan aturan main yang adil dalam seluruh aktivitas kehidupan dicerminkan dalam institusi hisbah hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah yaitu bahwa sejelek-jeleknya manusia adalah yang tidak menegakkan keadilan dan tidak menganjurkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran institusi hisbah tidak akan memungkinkan pasar beroperasi dengan bebas dan membuat harga gaji keuntungan ditentukan oleh kekuatan supply dan demand tetapi pada saat yang sama juga menjamin bahwa semua peranata ekonomi telah melaksanakan seluruh kewajibannya dan telah mematuhi peraturan syariah seperti itu dengan demikian negara tidak perlu ragu-ragu untuk mengintervensi manakala keadilan terlewati dan tidak ada lagi justifikasi untuk menunggu kekuatan pasar dalam memperbaiki pelanggaran tersebut dengan sendirinya namun perlu disadari bahwa intervensi itu sendiri juga tidak boleh semena-mena karena bila itu terjadi pada akhirnya juga akan menimbulkan ketidakadilan selamat menikin selamat menikmati